Oke guys kembali lagi di channel OmbanJR di tutorial game Free Fire ya guys ya Nah di video kali ini gue akan kasih tau kalian trik cara mengatasi layar hitam ketika kalian masuk ke aplikasi game Free Fire nya ya guys ya Oke bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa like video ini dan jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya cuy Oke jadi disini itu kalian harus mengetahui penyebabnya terlebih dahulu supaya kalian tidak mengalami hal seperti itu lagi ya guys ya Nah untuk penyebabnya dari masalah file OBB kalian ya teman-teman Oke jadi untuk cara mengatasinya sangat mudah ya guys ya Nah disini kita langsung saja masuk ke inti videonya cara mengatasi layar hitam ketika kalian masuk ke aplikasi game Free Fire nya Nah langkah pertama disini teman-teman harus membutuhkan salah satu aplikasi yang bernama aplikasi ZR Shiver Kalian bisa download di playstore ya guys ya Dan untuk penyimpanannya sangat ringan cuy untuk aplikasi ZR Shiver ini Nah jika kalian sudah mendownloadnya disini teman-teman tinggal masuk ke aplikasi ZR Shiver Lalu disini masuk ke file Android ya guys ya kalian tinggal masuk ke file Android Dan disini teman-teman masuk ke file data dan disini teman-teman cari yang namanya data Free Fire Nah disini kita scroll ke bawah kita cari yang namanya data Free Fire Nah jika kalian sudah menemukan data Free Fire disini teman-teman tinggal masuk ke file wireless Dan disini teman-teman jika menemukan file EL2.cpp disini kalian tinggal hapus saja untuk file EL2.cpp Nah untuk caranya disini kalian tinggal tekan lalu disini kalian tinggal klik saja hapus untuk file EL2.cpp tersebut Nah disini jika kalian sudah menghapus file EL2.cpp disini kalian tinggal masuk ke file content cache cuy Nah disini jika kalian menemukan file compulsory disini kalian tinggal tekan lalu disini kalian tinggal hapus untuk file compulsory Nah disini kalian tinggal tekan lalu disini kalian tinggal hapus saja untuk file compulsory Nah jika kalian sudah melakukan tutorial ini kalian coba apakah tutorial kali ini berhasil atau tidak Jika kalian masih gagal atau layarnya masih hitam disini teman-teman tinggal masuk ke tutorial yang kedua Nah untuk tutorial yang kedua disini teman-teman tinggal masuk lagi ke aplikasi ZR Receiver Nah disini teman-teman tinggal masuk lagi ke file Android Dan disini teman-teman tinggal masuk ke file OBB Nah disini kalian tinggal masuk ke file OBB dan jika kalian menemukan file OBB Free Fire Disini teman-teman tinggal tekan saja lalu kalian hapus saja untuk file OBB Free Fire Lalu kalian tinggal download saja OBB Free Fire yang saya sudah sediakan di kolom komentar yang paling atas yang saya sudah pin Nah jika kalian sudah download disini teman-teman masuk ke file download Nah jika kalian sudah downloadnya disini kalian tinggal klik lalu disini kalian tinggal ekstrak disini Untuk OBB Free Fire ya guys ya Nah disini kalian tinggal tunggu saja sampai proses kalian mengekstrak OBB Free Fire selesai cuy Nah untuk OBB Free Fire ini ukurannya sekitar 600MB ya guys ya Nah disini kalian tinggal klik saja file yang paling atas yaitu OBB Free Fire Disini kalian tinggal tekan lalu disini kalian tinggal potong Nah disini teman-teman tinggal klik saja titik 2 lalu disini kalian pindahkan ke Android Dan disini teman-teman tinggal masuk ke OBB ya guys ya Nah disini kalian pindahkan ke file OBB Ke file OBB ya guys ya disini kalian tinggal pindahkan ke file OBB Lalu disini kalian tinggal tempelkan saja disini cuy Nah jadi jika sudah seperti ini kalian tinggal langsung saja masuk ke game Free Firenya ya guys ya Kalian tinggal langsung saja masuk ke aplikasi game Free Firenya Nah jadi semoga saja tutorial kali ini berhasil buat kalian Dan disini teman-teman tidak mengalami hal seperti ini lagi Yaitu ketika kalian login ke dalam game Free Fire Tidak mengalami layar hitam ya guys ya Nah jadi disini ketika kalian masuk ke aplikasi game Free Firenya Pastinya disini kalian akan update kembali ya guys ya Jika kalian melakukan tutorial yang pertama cuy Oke jadi semoga saja tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian Dan jika teman-teman mengalami masalah ketika kalian bermain Free Fire Kalian jangan lupa komen Atau kalian bisa hubungi saya lewat Instagram Yaitu omban underscore jr Oke semoga saja video kali ini bermanfaat bagi kalian Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya Oke di video kali ini gue skip ya guys ya Semoga saja berhasil Wassalamualaikum Wr Wb